Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Jepah Ayas nah guys di kesempatan kali ini saya akan review lagi BHS Infinity Batik ya yang lagi viral banget di bulan ini lah ya khususnya sejak peluncurannya di minggu-minggu kemarin. Nah cuman yang saya akan review disini adalah motif-motif yang belum pernah saya review sebelumnya. Padahal ini keren banget loh guys ya maksudnya tidak kalah keren yang sering biasa orang beli ya gitu ya dibanding dengan yang sering orang beli. Nah motif-motif yang mana sajakah untuk motifnya? Simak videonya sampai selesai tanpa di skip dan barangkali kalian baru bampir ke channel saya. Kebetulan belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, like dan juga share dulu. Dilanjut untuk posisi yang pertama ya seperti biasa karena geretnya itu rata-rata masih semua gold. Jadi untuk yang gold kemasannya ada paperback seperti ini ya. Tuh guys paperback seperti ini. Nah terus ini untuk sarungnya ya ini untuk sarungnya. Dus sarungnya seperti ini. Jadi warnanya serasi dengan paperbacknya lah kayak gitu. Nah jadi kalau kalian beli infinity ya ke toko pasti kemasannya itu dapatnya kayak gini. Ya tuh kayak gini guys. Jadi ini mewah banget sih padahal harganya murah di bawah 500 ribuan kayak gitu. Mari kita lanjut buka untuk yang pertama yang motifnya itu ternyata keren tapi jarang orang beli lah kayak gitu. Nah ini untuk yang pertama ya guys tuh kayak gini untuk penampakannya memang rata-rata warnanya itu hitam ya. Cuman yang berbeda itu di kombinasi warnanya. Seperti yang saya akan review di kesempatan kali ini ya ini warnanya pun sama hitam. Nah ini bisa dilihat sendiri untuk barcode-nya tuh dibikin di tahun 2023. Ya hitam. Ada hitam tulisannya. Nah lanjut kita buka untuk lipatan pertamanya seperti ini guys ya. Tuh. Ini untuk bagian tumpal belakang sebelah kiri saya dan ini sebelah kanan untuk motif lainnya. Dan mari kita buka lebar untuk lipatan pertamanya seperti apa. Kayak gini guys. Ini keren sih. Menurut saya beneran. Ini keren banget. Jadi ciamik banget lah untuk kombinasi warna dan juga motif batiknya ya. Gak tau sih menurut kalian keren apa enggak gitu. Cuman ini baru pertama untuk yang motif ini ya dibahas di channel saya. Nah biar semakin terlihat jelas kita langsung buka lebar saja. Ini dah guys untuk penampakan lebarnya ya. Nah kayak gini. Jadi ini untuk kombinasi warnanya itu ada warna coklat muda lah ya kayak gitu. Lebih ke silver coklat muda dan juga warna coklat lah ya. Jadi coklat dan juga krem lah. Lebih tepatnya sih kayak gitu. Gak tau menurut kalian ini warna apa. Ya jadi kayak oranye gitu. Ini kayaknya coklat kayu deh ya. Kalau bahasa kerennya. Ini motif dan warnanya keren banget. Serius. Untuk yang ini ya. Nah gimana kalian suka yang ini atau motif yang lain. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar setelah nonton videonya sampai selesai. Nah dilanjut untuk ke posisi yang kedua. Nah ini untuk yang kedua ya guys. Sama untuk kemasannya karena semua grade-nya itu gold. Ya. Jadi biar cepat langsung kita buka saja. Ini untuk yang kedua. Ini udah banyak yang membeli juga sih. Tapi jarang-jarang ya karena ini kombinasinya itu ada warna hijaunya lah kayak gini ya. Tuh hijau. Jadi yang kayak motif payung gitu. Gak tau sih. Motif payung lah. Lebih cepatnya kayak gitu ya. Nah ini dah guys untuk sarungnya. Dan mari kita lanjut buka saja untuk lipatan pertamanya kayak gini. Ini tumbah belakangnya berbeda dengan yang awal tadi ya. Tuh. Kita lanjut buka. Lebarkan untuk lipatan pertamanya kurang lebih seperti ini. Ini warnanya hijau tuh ya. Jadi hitam hijau. Terus ada warna abu mudanya. Ya. Nih. Ini warna abu muda. Ini warnanya itu hijau. Ini tetap dasarnya itu hitam. Sesuai dengan yang di barcode-nya. Nah ini barcode-nya guys. Mungkin bisa dekat. Nah ini hitam. Udah ya. kita lanjut dibuka lebar saja. Nah kayak gini guys untuk penampakan lebarnya. Tuh ya. Jadi kayak motif payung gitu. Atau motif apa? Motif bunga. Ya gak tau sih menurut kalian. Nah kayak gini guys ya. Tuh ini untuk bagian tumpal belakangnya. Dan ini untuk bagian sebelahnya seperti ini. Nah ingat ini warnanya itu hitam berpadu padan dengan warna silver dan juga warna hijau. seperti ini. Terus kita lanjut ke posisi yang ketiga ya. Yang ketiga. Ya. Ini dia untuk yang ketiga karena kemasannya itu. Maksudnya karena grade-nya gold jadi kemasannya kurang lebih sama. Lanjut ke posisi yang ketiga yang tidak kalah keren kalau versi saya sih ya. kayak gitu. Nah ini dia untuk warnanya. Ini beh. Cakep sih. Jadi cakep banget untuk kombinasi warnanya yang pertama dengan yang terakhir ini. Ya. Dari diantara sekian tiga pikis tadi yang saya review. Saya perlihatkan dulu ke kalian untuk barcode-nya biar lebih mudah saja. Kebetulan ini barcode-nya ada di luar. Tuh ya kayak gini. Ini warnanya itu hitam. Ya. dibikin di tahun 2023 kayak gitu. Dan kita lanjut buka untuk lipatan pertamanya seperti ini ya. Sama saja dengan yang tadi. Cuman ini berbeda juga untuk tumpal belakangnya. Berikut motif batiknya. Ya. Nah kita lanjut buka lebarkan saja untuk lipatan pertamanya. Nah kayak gini guys untuk lipatan pertamanya. Ini keren. Apaan gak ya? Saya suka aja sih yang ini. Menurut saya diantara yang ketiga tadi paling keren tuh yang ini ya. Yang kedua berarti yang nomor satu kayak gitu. Nah ini untuk penampakan lebarnya kurang lebih seperti ini. Tuh guys kayak gini ya. Penampakan lebarnya. Dari Infinity CBA motif batik. Nah ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian tumpal belakangnya. Jadi warnanya itu coklat keorenan gitu. Untuk kombinasinya ya di atas dasar warna hitam. Nah tentunya seperti ini ya. Nah gimana guys menurut kalian? Waktu itkah buat dibeli Infinity Batik ini? Ya kalau kalian nyari batik dengan merk paling terkenal di dunia. Ya merk sarung paling terkenal di dunia. Tidak salahnya kalian mencoba Infinity Batik ini ya. Nah mungkin cukup sekian review BHS Infinity Batik dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.